Apakah Jeff emang sengaja gak pulang? Dan disini terlihatnya waktu sudah menunjukkan jam 11 malam Tetapi Jeffrey belum juga pulang Dan Novia yang masih menunggu pun tentunya semakin gelisah Kemudian dia pun membereskan album-album foto pernikahannya Sementara itu disini terlihat Mama Astrid yang nampaknya juga sedang banyak pikiran Ya tentu saja karena tadi habis bertengkar dengan Jeffrey Dan disini terlihat Mama Astrid yang sangat kecewa karena Jeffrey menolak permintaan papanya Dan disini terlihat ya Mama Astrid terlihat pucat dan tak bersemangat Dan sepertinya disini Mama Astrid sangat sedih ya dengan keputusan Jeffrey menolak permintaan papanya Bapak mati-matian berusaha Kemudian Mama Astrid pun teringat dengan perjuangan Pak Arjuna 19 tahun melindungi Jeffrey supaya tak dipenjara Dan tentu saja walaupun itu hal yang kurang baik Tetapi disini Pak Arjuna telah banyak berjasa pada Jeffrey Kamu gak dipenjara Ya kira-kira seperti itulah pemikiran Mama Astrid Kalau kasus ini diteruskan Dan tentu saja banyak pikirannya karena sampai sekarang Pak Arjuna masih mendekam di penjara Bapak pasti marah Dan disini terlihat ya kekhawatiran Mama Astrid Dan menyangka kamu Sebenarnya yang diinginkan oleh Mama Astrid adalah kebaikan untuk keluarganya Udah dipengaruhi oleh Novi ya Tapi memang sekarang ini sangat rumit ya dan semuanya harus melalui proses Dan situasi ini akan semakin memburuk Dan gara-gara Pak Arjuna berbuat sekehendak hatinya sendiri Akhirnya masalah pun jadi serumit ini Tetapi sebenarnya inti dari semua permasalahan adalah Michael Seharusnya yang dilakukan oleh mereka saat ini adalah fokus mencari orang Yang sebenarnya telah melaporkan hal ini ke kantor polisi Tetapi disini malah terlihat ya masalah semakin muter-muter Dan malah semakin banyak gak garuan Sima kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih buat kalian yang selalu setia Dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya